Bayangkan dunia di mana baterai ponsel Anda hampir tidak perlu diisi lagi. Hal itu bisa menjadi kenyataan jika eksperimen yang dilakukan Ethan Ann di Universitas Texas di San Antonio atau UTSA berhasil. Potensi itu didasarkan pada dua benda kecil, yakni lapisan tipis karbon setebal satu atom yang disebut gravena, dan elektron yakni partikel yang telah memberi daya pada sebagian besar barang dengan listrik. Karena elektron terus berputar, mereka juga membawa bentuk energi lain. Para ilmuwan mencoba memanfaatkan apa yang disebut spintronics. Sejauh ini, para peneliti baru bisa memanfaatkan sekitar 2 persen dari energi putaran elektron. Jadi tim UTSA menggunakan mesin sputtering ini untuk membuat kisi grafena menahan dan memindahkan elektron-elektron dan mengumpulkan lebih banyak energi. Jika berhasil, penerapannya sangat luas. Dari baterai yang hampir tidak pernah perlu diisi ulang, hingga komputasi kuantum yang menggunakan putaran elektron naik atau turun, serupa dengan informasi bit yang menjadi dasar semua pemprograman. Penelitian teknologi baterai terbaru di Universitas Texas ini didukung oleh kantor riset ilmiah Angkatan Udara Amerika Serikat yang membutuhkan baterai yang bisa beroperasi di lapangan tanpa perlu diisi ulang lagi. Dari Washington, saya Helby Johannes dan tim VOA.